Wah, ada headset mirip sama hiu hitam nih. Kau ya bang? Bukan dong. Kerennya udah dapet nih. Gimana kalau harganya juga cocok sama dompet-dompet tipis edition? Eh penonton, kenalin. G7. Headset wireless terbaru dari Plexstone. Cuma 200 ribuan. Yuk, ikutin ulasannya. Memang dari penampilannya, Plexstone G7 sangat identik sama yang dipunya brand ternama. Tapi pastinya sih yang dipertahankan dari murahnya itu bukan tampang doang. Betul gak guys? Kualitas suara. Plexstone gak lagi asal produksi. Itu kebukti dari setiap seri baru yang belakangan ini mereka luncurin. Makin ke depan, makin dibenahin. Plexstone G7 hadir dalam dua warna, yaitu hijau dan orange. Dimana perbedaannya hanya pada warna kabel dan mesh di bagian dalam earcup. Semua fasilitas yang dibutuhin penempatannya ada di bagian kiri. Ada apa aja tuh? Ada detachable microphone dengan fitur ANC. Juga volume bertipe knob yang terintegrated dengan platform. Dimana jika kita ubah volume lewat audio di PC atau di mobile, pas kita adjust kembali lewat knob, maka besar-kecil suara akan mengikuti putaran terakhir si knob. Nice. Terus di bagian bawah ada tombol multifungsi dan port type-C yang udah support fast charging 2.0. Bikin baterai 450 mAh di G7 sanggup terisi 20% hanya dalam 30 menit. Plexstone G7 punya audio driver seluas 50mm. Terbuat dari titanium plate dengan model over ear bertipe close yang memancarkan RGB lights pas dinyalain dan warnanya berubah-ubah tanpa dukungan software. Akan sangat membantu sih ini kalau dalam kondisi gelap kita juga bisa redup atau matiin cahayanya. Namun sejauh ini saya nggak nemuin cara tersebut. Bantalan leather di sekitar headband dan earcup G7 terasa premium. Bahannya yang lembut dan breadable nyaman banget buat dipakai lamaan. Belum lagi konsep desain dengan besi penyangga bergaya hangdown begini terbilang efektif dan fleksibel sebab kawatnya akan ngikutin bentuk kepala dan ngebantu kurangin tekanan di sekitar rahang. Setelah saya perhatiin ternyata pipe cover pada penyangganya bukan terbuat dari besi atau aluminium ya, melainkan plastik. Audio. Oke. Untuk headset dengan harga 200 ribuan sih emang kualitas audionya menawan guys. Buat saya pribadi audionya ini seimbang antar satu dengan yang lain. Tekan stage juga udah pas. Level volume yang enak didengar kuping saya ada di kisaran 55% karena disitu bassnya cukup palet dan vokalnya pun nggak pekik. Tapi bukan berarti saya nggak suka nyetel maksimal juga. Saya sempat beberapa kali pake di volume maksimal buat alunan tidur tanpa headsetnya saya pasang ke kepala. Trick ini lumayan nyaman buat hasilin efek music from another room. Ada dua mode latensi di Plexon G7 yaitu mode normal dan mode low delay. Cara pindahnya yaitu dengan menekan tombol multifungsi 4 kali hingga terdengar nada meninggi untuk low delay dan menurun untuk mode normal. Dalam mode low delay, atmosfer suara akan terasa beda dimana vokal atau instrumen yang terdengar jadi bergema. Dibilang mengganggu sih enggak, suaranya tetap kedengar jernih. Hanya aja perubahannya dari mode normal ke low delay berasa banget. Rasa-rasanya ini spesial audio gaming yang Plexon maksud pada spesifikasi produknya. Perlu kalian ketawain, Plexon G7 adalah murni sebuah headset dengan one and only connection bluetooth 5.0. Saya udah cobain segala cara pake kombinasi kabel jack ataupun type C, tapi nggak ada satupun yang berhasil. So, bener-bener nggak ada pilihan lain selain bluetooth. Bagusnya, latensi G7 nggak ngecewain. Saya uji beberapa game tanpa bantuan grand gear. Hasilnya, Plexon G7 sanggup memberikan koneksi stabil dan delay yang rapat dimana di tengah konsentrasi main saya udah nggak nge sama jadah suara karena memang responsnya ini bener-bener minim. Good job, Plexon. Oke, Ground Seekers. Yang kalian denger ini adalah hasil rekaman menggunakan mic fleksibel Plexon G7. Kok suaranya butek ya, Bang Ground? Jelas, karena ini direkam menggunakan wireless, yaitu bluetooth. Jadi, suara yang direkam menggunakan bluetooth mau sebagus apapun itu tetap nggak akan sejernih suara yang dihasilkan lewat kabel. Ini pun direkam menggunakan Windows 11, Ground Seekers. Jadi, kalau kalian masih pakai Windows 10, Windows 10 itu nggak support kualitas stereo untuk ngerekam via headphones atau headset. Apalagi kalau kalian mau rekam di Android, kalian nggak bisa asal connect ke bluetooth terus kalian tinggal rekam. Kalian harus convert dulu ke mono baru kalian bisa rekam melalui headset Plexon G7-nya. Di sekitar saya ini lagi banyak kendaraan lewat nih sama orang lalu-lalang. Kalian bisa dengerin sendiri nih kualitas dari ANC-nya seperti apa. Dan ini sebenarnya Plexon G7 punya dual microphone Ground Seeker. Jadi, kalau ini dicabut, dia ada microphone built-in di Plexon G7, yaitu di bagian sebelah LED ini. Ini lain cerita lagi nih guys. Mic-nya kan fleksibel, jadi bisa saya cabut. Saya langsung connect ke laptop. Ini adalah hasil rekam mic fleksibel Plexon G7 jika langsung dites ke audio jack komputer atau audio jack yang lainnya. Seperti ini kualitas suara asli dari mic fleksibelnya Plexon G7. Jadi, bisa dibilang mau bazir ya sebenarnya kalau dipasang ke Plexon G7. Kalau kalian bener-bener pengen dapet kualitas asli dari mic fleksibelnya ini, kalian harus menggunakan port audio driver. Kesimpulan guys. Cocoknya buat siapa sih headset Plexon G7? Mestinya buat para gamer sih ya. Namun berhubung ini barang oke buat gaya dan jenis audionya juga balance dengan stage-nya yang cukup luas, saya rasa akan banyak yang suka sama G7. Dan saya suka banget sama ini barang, sungguh. Terlepas dari desainnya yang kurang pede jadi diri sendiri, kualitas audionya at least sesuai seperti yang saya harapkan dari headset terbaru Plexon. Harga, kenyamanan pakai, konektivitas, dan audionya sendiri patut di jempol. Sekali lagi, good job Plexon buat barang apik yang nggak bikin dompet kecekik. Semoga ulasannya bermanfaat guys. Dan jangan lupa kasih like. Nggak suka silahkan dislike. Tolong di share dan di subscribe biar kalian nggak kelewatan video lain dari channel Gronzik. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Ciao. Apa nih Plexon bikin gamepad? Keren pasti. Loh kok gede sebelah? Ehm, enak? Waaaa! Waaaa!